Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara mendownload file dari Google Drive di laptop, PC, atau komputer. Baik tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel teknologi keren ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe. Dan tekan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat update video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Oke langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama dilakukan, kita buka terlebih dahulu browsernya. Baik, jadi tadi sebelumnya saya sudah melakukan login ya guys. Jika teman-teman ada yang belum tahu cara login ke Google Drive, untuk link video panduannya sudah saya siapkan di deskripsi ya guys. Baik, disini terdapat 2 file ya guys. 3 file sama yang di bawah. Baik, disini saya akan contohkan cara mendownloadnya ya guys. Pokoknya saya buka folder file bank tekno. Baik, dan kita akan mendownload video ini ya guys. Yang pertama dilakukan, untuk kursornya arahkan ke file yang akan kita download. Kemudian kita klik kanan pada mouse. Selanjutnya, terdapat beberapa pilihan menu ya guys. Nah kita cari menu download. Kita klik ya guys. Baik, dan sepertinya proses download sudah selesai. Nah kita akan membuka hasil file downloadnya ya guys. Baik, dan ini merupakan file video yang baru saja kita download ya guys. Nah untuk menyimpannya, silakan kalian untuk menyesuaikan ya guys. Oke, saya pilih cut. Kita akan simpan di dalam folder video. Baik, jadi seperti itu ya guys. Cara mendownload file dari Google Drive di laptop, PC, atau komputer. Oke, mungkin itu saja teman-teman tutorial singkat dari saya. Semoga video tutorial ini dapat memberikan manfaat. Dan saya akhiri dengan kata, Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.